Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triulan pertama 2024 sebesar 5,11% secara year on year. Capaian ini disebut sebagai yang tertinggi pada kuartal pertama sepanjang 2019 hingga 2024. Dalam konferensi pers pada Senin lalu, pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh seluruh komponen pengeluaran utama. Di antaranya adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91%. Selain itu, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT juga mengalami pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain, yaitu sebesar 24,29%. Pertumbuhan kedua komponen itu didorong oleh kegiatan pemilihan umum dan momen Ramadan serta idul fitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV X10 sekarang.